Keberhasilan Anis itu banyak, tapi kan pendengungnya dikit. Beda dengan Ahokan. Yang dikerjakan sedikit pendengungnya banyak. Qis Khalifah kembali melontarkan pujian kepada Godbener Anis. Ia memuji keberhasilan Anis terkait penataan kawasan komo di kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut pandangan Geis, Anis merupakan sosok pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ibu kota. Ia juga menyanjung jargon yang sering Anis katakan saat pilkada 2017 lalu, yaitu hilangkan kumuhnya bukan kampungnya. Kata bos Ancol, Anis pemimpin yang beri harapan bukan ratapan. Ditulis oleh Joputra di SeaWorld.com Pujian atas Jokowi sebagai presiden yang hebat bisa datang dari dalam dan luar negeri. Dalam bulan ini saja, Jokowi mendapatkan pujian dari seorang profesor berkebangsaan Singapura bernama Kizor Mahbubani. Mahbubani memberikan sanjungan dan apresiasinya bahwa Jokowi adalah seorang kepala negara yang jenius. Hal ini sempat menghibuhkan oposisi yang mendengar berita baik tersebut sampai logika dan nalar mereka kejang-kejang. Yang baru ini, Jokowi mendapatkan pujian setinggi-tingginya dari beberapa duta besar sahabat ketika bersama-sama mengunjungi kota Tarakan, Kalimantan Utara. Presiden dan para duta besar berkumpul untuk melakukan beberapa kegiatan seperti menanam pohon mangrove dan lain-lain. Dalam acara tersebut, para duta besar sahabat memberikan pujian dan mengapresiasi langkah Jokowi yang peduli dengan hutan sebagai paru-paru dunia. Sangat kontras dengan keberadaan kaum oposan yang sepertinya hidup enggan mati tak mau. Langkah sebagai oposisi sepertinya telah mati dan kian susah bergerak oleh kehebatan Jokowi dan pemerintahannya. Ketika Jokowi sibuk membenahi negara ini dan menikmati prosesnya, para oposisi hanya bisa melihat dari luar pagar sembari menggertakkan gigi dan meracau. Mereka hanya bisa menyindir, nyinyir dan membuat framing agar bisa gaduh yang akhirnya menjadi sorotan. Mereka akan terus menggonggong dengan cara mereka agar semua orang bisa melihat dan tertuju ke diri mereka. Biasanya kaum oposan akan selalu mencari figur yang dapat dibandingkan dengan kesuksesan Jokowi. Dengan rasa tidak malu, kelompok ini akan menjual suatu hal yang semu dihidangkan ke publik seperti prestasi dan hasil kerja. Padahal publik sudah tahu bahwa figur yang dipuji yang seolah-olah berprestasi memang secara fakta tidak berguna dan sampah semata. Contoh yang gamblang adalah ketika Komisaris PT Pembangunan Jaya Anjol, Giz Khalifah, kembali melontarkan pujian kepada God Bener Anis. Ia memuji keberhasilan Anis terkait penataan kawasan kumu di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut pandangan Giz, Anis merupakan sosok pemimpin yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat ibu kota. Ia juga menyanjung jargon yang sering Anis katakan saat pilkada 2017 lalu, yaitu hilangkan kumuhnya bukan kampungnya. Lalu, loh bukannya jargon Anis hilangkan kampungnya warga harus sewa. Gak usah berlebihan memuji junjungan ente, bapak botak yang terhormat. Anis itu sudah terkenal dengan harapan palsunya, sudah kesekian kalinya Anis menebar pengibulan dengan kata-kata yang dapat menghipnotis alam bawah sadar warga DKI. Sebelumnya, God Bener rasa presiden ini mengeluarkan 68 surat izin mendirikan bangunan IMB. IMB tersebut secara simbolis diberikan God Bener yang sedang acting sebagai presiden kepada 17 perwakilan penerima manfaat dalam acara peresmian infrastruktur Kampung Tanah Merah, daerah kota Jakarta Utara. Padahal tanah yang diberikan tersebut adalah ilegal, namun demi popularitas dan pencitraan, Anis harus melakukan semua itu. Hanya Anis yang pertama dan satu-satunya dapat mengeluarkan IMB di atas tanah ilegal. Hebat gak tuh, Wan Abut? Oleh sebab itu, dalam cuitan yang disebar melalui akun Twitter pribadinya, Gaze mengklaim warga Tanah Merah sangat berespon positif langkah Anis karena pemimpinnya memberikan harapan bukan ratapan. Ya iyalah, Bambang, orang kalau dikasih gratisan gak akan meratap, apalagi kalau dapat tanah gratis. Lihat saja tuh ke depannya, apakah IMB itu akan bermasalah atau tidak di masa depan. Karena jujur saja, saya tidak yakin Anis bisa melakukan itu karena semua yang dia kerjakan hanyalah omong kosong, penuh tipu daya alias pengibulan. Pendukung seperti Gaze Khalifa yang terlalu berlebihan menyanjung Anis lebih dari sebutan sebagai buzzer RP. Hanya karena segelintir orang di satu kampung yang diberikan surat IMB, tapi Gaze malah menyimpulkan Anis memberikan harapan untuk seluruh warga DKI. Ya maklumlah, namanya juga Kadrun, orang ngebacot, orang kepenak. Gaze Khalifa, seorang komisaris ancol yang logika dan alarnya tertutup dengan keborohannya sendiri, tidak mengherankan untuk kita. Karena Anis dan Gaze berdiri di satu kelompok, maka apapun harus saling dukung. Gaze bisa saja mengatakan Anis memberikan harapan dan bukan ratapan. Tapi tunggu saja saat Anis lengser, harapan akan sirna secepatnya dan Gaze CS akan meratap karena gubernur yang baru akan menendang mereka dari zona nyaman. Silahkan memuji Anis selama dia masih menjabat, setahun lagi Anis akan menghilang dari balai kota. Tidak akan ada lagi pujian sampah yang keluar dari mulut Gaze. Karena semua yang ia lontarkan untuk memuji Anis hanyalah sebuah omong kosong agar mendapatkan perhatian lebih dari para pendukung Anis yang militan. Demikian Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Kepershasilan Anis itu banyak, tapi kan pendengungnya dikit. Beda dengan Ahokan. Yang dikerjakan sedikit pendengungnya banyak. Tepat 4 tahun Anis menjabat, Albiha Jakarta akan menyerahkan rapor merah sebagai bentuk kritik terhadap 4 tahun kepemimpinan Anis Baswedan di Jakarta. Salah satu masalah yang disorat adalah penggosuran yang masih terjadi. Rapor merah tersebut akan dikirim dalam bentuk kertas posisi. Charlie menyebut rapor merah itu akan berisi laporan LBH Jakarta yang membuat refleksi advokasi. Salah satunya terkait kejadian penggosuran warga. LBH Jakarta sebut masih ada penggosuran di era Anis. Mada janji kampanye dulu? Ditulis oleh Sardi di siwar.com Kalau kalian ingat-ingat lagi janji kampanye Anis, maka ada yang menyinggung soal penggosuran. Sebelumnya juga sudah ada laporan di mana tetap terjadi penggosuran meski Anis sebelumnya pernah mengindikasikan tidak akan mengikuti cara yang dilakukan Ahok dulu. Tepat 4 tahun Anis menjabat, LBH Jakarta akan menyerahkan rapor merah sebagai bentuk kritik terhadap 4 tahun kepemimpinan Anis Baswedan di Jakarta. Salah satu masalah yang disorat adalah penggosuran yang masih terjadi. Rapor merah tersebut akan dikirim dalam bentuk kertas posisi. Charlie menyebut rapor merah itu akan berisi laporan LBH Jakarta yang membuat refleksi advokasi. Salah satunya terkait kejadian penggosuran warga. Dalam kertas posisi itu, LBH Jakarta mencatat ada 79 titik penggosuran tersebar di wilayah ibu kota. Charlie menyebut Anis tetap menerapkan pergub nomor 207 tahun 2016 tentang menertibkan pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Fadamana inilah yang dinilai LBH Jakarta bertentangan dengan 23 janji kampanye yang digadang-gadangkan Anis saat Pilgub 2017. Ini bertentangan dengan salah satu dari 23 janji kampanye Gubernur Anis Baswedan saat menjadi kontos tanpilgo. Dia bilang bahwa menatakan pengkota tanpa menggunakan pendekatan penggosuran, programnya Community Action Plan. Katanya, bukan hanya soal penggosuran, sejumlah partai juga memberikan masukan dan kritikan kepada Anis, salah satunya dari fraksi PDP yang mengkritik soal penanganan banjir. Catatan lembut sudah ada, toh sampai hari ini gak ada tindak lanjut. Yang signifikan tahun ini adalah alokasi anggaran dari PEN untuk pembangunan drainase vertikal sekitar 400 miliar rupiah. Ini alokasi anggaran tahun lalu tapi pelaksanaan tahun ini sekarang sudah hampir selesai mungkin, kata ketua fraksi PDP DPRD DKI Jakarta Gembang Warsono. Dia pembuatan drainase vertikal di Jakarta banyak yang tidak sesuai tempat. Ada pun kawasan dataran rendah yang digali 2 meter sudah muncul air. Kritik lainnya terkait program naturalisasi sungai. Grebek lumpur ini kan dianggap program naturalisasi. Kalau itu dianggap program naturalisasi, lalu kerja dinas SDA apa selama ini? Artinya grebek lumpur kan pekerjaan rutin SDA, bukan program unggulan. Kalau program pengentasan banjir dalam konteks naturalisasi, ini hanya memutar kata, bukan menyelesaikan masalah. Jadi persoalan banjir dijawab dengan kata. Katanya naturalisasi, actionnya grebek lumpur. Artinya itu gak akan menontaskan persoalan sebenarnya, kata gembong. Soal gusur-menggusur ini sebenarnya Anis hanya berselat lidah dan memainkan kata-kata. Mungkin bukan menggusur, tapi menggaser atau memindahkan. Kalau mau berpikir logis, sebenarnya penggusuran itu pasti terjadi dan tak terhindarkan. Terutama di kota atau wilayah yang tata kotanya semerawut seperti banyak kota besar di Indonesia. Penggusuran itu bagian dari pembangunan ke arah yang lebih baik. Lihat saja kota besar di dunia. Dulunya juga banyak yang semerawut dan kumuh. Tapi juga disulap jadi rapi karena ada relokasi. Tapi di sini penggusuran atau relokasi dipolitisasi dan diprovokasi. Sehingga tajaran selalu berakhir rusuh dan bentrok. Seharusnya bukan menolak penggusuran, tapi menolak kompensasi yang tidak sesuai. Atau pelanggaran hukum saat terjadi penggusuran. Masalahnya Anis muncul dengan janji yang sangat pembastis. Anis tidak mau menggusur saja sudah kelihatan ngawurnya. Mana ada pembangunan tanpa penggusur, apalagi kalau lahan tersebut diserobot atau ditempati secara ilegal. Hanya orang menafik yang tidak mau menerima kenyataan ini. Dulu, penggusuran dipolitisasi dan dijadikan ajang kampanye. Kisah sadinya dibuat bombastis. Anis tampil sebagai pahlawan yang tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Ngomongnya keberpihakan, tapi faktanya banyak yang berbeda. Soal penggusuran Jawa mending gubernur yang dulu, yang jujur apa adanya. Tidak beri janji surga. Ikuti aturan yang terkena dampak, langsung dipindahkan ke rusuhan meskipun banyak yang ilegal. Rusuhnya banyak. Sekarang janjinya rumah terjangkau, tapi, ah sudahlah. Intinya keberpihakan. Biar kalian tahu aja, Anis dipilih bukan karena janji yang bombastis. Tapi lebih utama karena seiman dan banyak yang tidak serak dipimpin yang tidak seiman. Janji surga hanyalah pemandis saja. Makanya tidak peduli janjinya apa yang penting seiman. Titik, silahkan nikmati saja. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?